Pemirsa untuk mengetahui bagaimana pengamanan di sekitar pesantren Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Probolinggo, Jawa Tibur. Kini kami sudah bergabung dengan AKBP Arman Asmara selaku Kapolres Probolinggo. Selamat siang Pak Arman. Pak bagaimana respon pengikut Dimas Kanjeng dan pengamanan di pesantren pasca fonis hukuman 18 tahun penjara kepada Taat Pribadi? Silahkan Pak Arman. Respon khususnya untuk pengikut Taat Pribadi yang ada di Padepokan itu menanggapinya dengan positif di mana mereka sebelumnya sudah kami memberitahukan, memberikan edukasi tentang mengenai kasus yang dihadapi oleh Taat Pribadi yaitu kasus pembunuhan berencana dan kasus penipuan di mana disedangkan di tanggal 1 Agustus 2017 2 Agustus 2017 di jam 9.35 dengan keputusan menuntut Taat Pribadi 18 tahun kemudian mereka menerima namun ada beberapa kelompok di luar daripada Padepokan sendiri yang menyatakan bahwasannya Taat Pribadi tidak besar Baik, terima kasih Pak Arman Terima kasih sebelumnya Pak Arman selamat kapolres Pro Bowl Linggo